Hai semua kembali lagi di channel youtube Evi Kurniawati Di video kali ini aku mau membagikan resep ikan mujaer kuah kuning Mau tau cara dan bahannya apa aja yuk simak terus videonya sampai habis Yang pertama yaitu aku siapkan 500 gram ikan mujaer segar yang udah aku potong dan dicuci bersih Nah ini bumbu-bumbu yang perlu disiapkan yaitu ada 8 siung bawang merah, 1 ruas lengkuas, 1 ruas jahe, 1 lembar daun jeruk, kemudian ada 2 butir kemiri, 2 ruas bunyit, secukupnya asam jawa, 10 buah cabai rawit, kemudian ada 3 siung bawang putih, secukupnya ketumbar dan secukupnya jintan Lalu disini ada 1 sendok makan gula pasir dan 1 sendok makan penyedap rasa, setengah sendok makan garam Kemudian ini aku masukkan semua bumbu yang bumbu halus yang sudah aku sebutkan tadi Kemudian aku tambahkan sedikit air agar lebih mudah dalam menghaluskan bumbunya Kemudian siapkan wajan, lalu tuangkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi, kita akan masak hingga matang Selanjutnya tambahkan daun jeruk dan sedikit minyak untuk menumis Jika bumbunya sudah seperti ini, lanjut aku masukkan 600 ml air, kemudian aduk rata Lalu aku tambahkan garam penyedap rasa dan gula Selanjutnya aku tambahkan asam jawa secukupnya Tunggu hingga mendidih kuahnya Setelah itu aku masukkan ikan mujarnya Jika ikannya sudah masuk semua, kemudian ratakan hingga ikannya tenggelam kuah semua Jika sudah mendidih, kemudian tes rasa, lalu matikan api kompornya Hai, ini dia mujair kuah kuningnya sudah jadi Ini cocok banget buat menu buka puasa atau menu sahur Silahkan direkub di rumah ya Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton